Halo semua kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertolongannya di Ark Survival Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tau atau pemula Cara mudah untuk timing Rinio Nata Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung saja cari dia Dan dia biasanya spawn itu ada di rawa Kita langsung kesana saja Tapi nanti aku bakal tunjukkan ya Cara-cara timingnya Seperti apa Kita bakal kesana Dan kali ini kita pakai Argentavis saja Kita let's go saja menuju ke zona rawa Dan ini kita sudah berada di rawa Kita tinggal cari saja dia Oh itu 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 dia Itu spawn Oh ini yang male Jadi kita bakal kalahkan yang male dulu Biar kita bisa ambil peromonnya Untuk timing yang female Jadi kita cuma bisa timing yang female saja Ini aku bakal tunjukkan ya Kita bakal kalahkan dulu yang male nya ini Level 150 Ini kita kalahkan dulu Kita harus pindah dulu lah lokasinya Kita kesini dulu Nah itu dia tuh Dia mengejar aku Nah ini kita serang saja Kita kalahkan dengan Argentavis kita Ini kita serang-serang Kalian harus hati-hati ya Kalian harus hati-hati ya Dengan semburannya dia Soalnya bahaya banget Kalau kalian pakai Dino terbang Kalau kita disembur-sembur terus Dengan itu Kita bakal bisa jatuh ke bawah Jadi hati-hati saja pokoknya Kalau kalian ketemu Dino ini Dan mau mengalahkan yang male Ini kita serang-serang dulu dia Kita kalahkan dia tuh Disembur seperti ini nih Kalau kalian full ya Kalau kalian full Kalian gak bakal bisa terbang Dan bakal jatuh ke bawah Dan Dino terbang kalian bakal mati Akhirnya itu Sudah mati Kita sudah berhasil mendapatkan Satu peromon Jadi peromonnya itu Buat teming yang female Kita lokasinya disini ya Di rawah Kita langsung cari saja Yang female Ini kita sudah berada di base lama kita ya Di base yang dulu Yang what to story Kita ambil bruntonya dulu Buat pengorbanan Jadi cara temingnya itu Kita suruh Dino kita berkorban Jadi kalian bisa pakai brunto Mammoth Atau gak gitu Triceratops Pokoknya yang badannya gede-gede Paraceraterium bisa Pokoknya yang gede-gede ya Ini kita keluarkan Untuk Dino pengorbanan Terus kita jadikan Pasif dulu Terus habis itu Kita langsung saja Masukkan Peromon yang kita dapatkan Peromon yang kita dapatkan dari mengalahkan Langsung saja Langsung saja itu brunto kita sudah memakai peromon Kita tunggu saja disini Apakah dia bakal bertelur Kita tunggu saja Kalau sudah bertelur Kalau sudah bertelur dia bakal kabur teman-teman Tuh dia sudah kabur Dia sudah kabur Dan si bruntosaurus Kita akhirnya Sudah mendapatkan telur Rinionata di dalam tubuhnya Tuh kalian bisa lihat Menunggu 10 menit Jadi kita bakal tunggu saja Sampai dia Menetas ya Di dalam tubuhnya bruntosaurus ini Nanti bruntosaurus ini bakal mati teman-teman Jadi Kasian banget lah Berkorban banget Dan itu ada tulisannya Di bawah itu ya Satu menit Itu makanan Kesukaan Kayak Nyidam gitu ya Kayak nyidam Jadi kalian harus cari bahan atau item Terus kasihkan ke bruntosaurus ini Tapi Enggak perlu juga Enggak apa-apa Ini kita tunggu saja ya Sampai menetas Dan keluar anaknya Atau keluar Rinionata Dari tubuhnya bruntosaurus ini Ini tinggal dikit lagi Bakal keluar Baby Rinionata Dari tubuhnya Bruntosaurus ini Kita bakal tunggu saja Dan nanti si bruntosaurus bakal mati nih Kita bakal lihat saja Itu tinggal dikit lagi teman-teman Jadi Kita lihat saja Nanti kita tinggal besarin saja si bayinya Ini dia Tuh bruntosaurus ini mati Dan Anaknya keluar Baby Rinionata Kita langsung Climb saja Dan ini sudah Tinggal kita kasih Daging saja sih Kita langsung menuju ke Tempat awal tadi ya Kita bakal ke sana Kita bakal kasih makan Si baby Rinionata Sampai besar Dan ini kita sudah Berada di sini Kita langsung Kasih makan Saja Daging Dan kita bakal Tunggu Sampai Dia Dewasa Dan kalau sudah Dewasa Baru kita bisa Tunggangi dia Jadi ini kita Tinggal tunggu saja Sampai dia Dewasa Si baby Rinionata Dan ini sudah Besar Akhirnya Si baby Rinionatanya Sudah gede Tinggal kita pasang Saddle-nya saja Teman-teman Dan aku bakal Tunjukkan ke kalian Saddle-nya itu Level berapa Kita bisa Climb dan Crafting Kita lihat Ternyata Level 90 Kalian Baru bisa Taming Si Rinionata ini Jadi kalian harus Climb dan Crafting dulu Saddle-nya itu Di level 90 Komponennya ada Crystal Fiber Height Polimer Dan juga Metal Ingot Craftingnya Ada di Smitty Nah ini Si Rinionata yang besar Sama saja kan Kita langsung Review Skill-skillnya Seperti apa Dia ini bisa Mengangkat Dino juga Teman-teman Jadi Dino-nya yang besar Itu bisa kita Angkat Seperti Rex Spino Atau Dino lainnya Kalau beruntung Gak bisa ya Max itu Spino Dan juga Rex Kalau klik kanan Itu kita bisa Menyemburkan Sesuatu Klik kiri Kita bisa Seperti itu Kalau klik kanan Itu kita Gak bisa Nyembur Ya harus Ya harus Diisi Sep dulu Kedalam Tubuhnya Atau Inventorinya Rinionata ini Jadi kita Baru bisa Menyemburkan Kayak Ya Kayak yang Di wild itu Nanti Dan kita bisa Mengangkat Dino seperti ini Keren banget kan ya Dino bisa Diangkat Terus Habis itu Apa namanya Item-item Seperti tempat Crafting itu Juga bisa Diangkat sih Sama dia ini Jadi ya Ini Menurut aku Kreatur yang Keren banget Dia Kuat banget Dia bisa Mengangkat Dino-Dino Ya cukup Sampai disini Dulu lah ya Video kali ini Kita sudah Berhasil Taming Si Rinionata Jadi cara Tamingnya Mudah banget ya Seperti itu Jadi kalian tinggal Cari peromon Terus Cari Dino yang Untuk dikorbankan Dan tinggal Tunggu Telurnya itu Menetas Dari Tubuh Dino yang Dikorbankan Ya cukup Sampai disini Dulu lah ya Video kali ini Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Like Dan jangan lupa Di share Ke temen-temen Kalian Ada Tian Chris Disini Terima kasih Semua Wassalam